Pada bagian MBKM Universitas Kristian Indonesia yang akan bertugas sebagai MC pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang dan selamat telah terpilih dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dosen pengampu dan pra-praktisi yang nantinya akan berbagi ilmu untuk adik-adik mahasiswa di Universitas Kristian Indonesia. Saya akan membacakan rundown kegiatan sore hari ini. Yang pertama telah saya lakukan adalah pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Yang ketiga adalah doa pembuka. Yang keempat akan ada laporan dan pengarahan dari kepala bagian MBKM Uki. Selanjutnya pengarahan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Universitas Kristian Indonesia. Selanjutnya sesi tanya-jawab, sesi dokumentasi, dan sesi penutupan. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita memulai acara kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh saudari kita, saudari Jenny Aditya Tambun. Kepada saudari Jenny, dipersilakan. Terima kasih Pak Raffi. Sebelum kita memulai, izinkan saya memimpin doa dalam Kristen. Berlalu kita mulai. Bapak yang bertahat di kerajaan, terima kasih Tuhan untuk berkeraknya pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin melakukan persiapan kelas kolaborasi program praktisi mengajar Tuhan, kira-kira yang kami berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih saudari Jenny yang telah memberikan doa. Semoga dari awal hingga sisi terakhir, acara kita berjalanan baik dengan lancar. Sebelumnya, saya memberikan VB, virtual background buat Bapak-Ibu nantinya karena kegiatan ini kita akan dokumentasikan. Mohon Bapak-Ibu dibuka kameranya juga. Dan saya akan memberikan link presensi kepada Bapak-Ibu di kolom chat. Baik, Bapak-Ibu sekalian, marilah kita buka sesi hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan Bapak-Ibu menghidupkan miku dan menyanyikan. Terima kasih. 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 pada tanggal 28 Juni tahun 2022 semoga perkenalan singkat tentang UKI sedikit memberikan gambaran tentang kampus yang kami sebut dengan Kampus Kasih tapi karena keterbatasan waktu izinkan saya langsung menginformasikan tentang program praktis mengajar tentang pengumuman kelas-kelas mana saja yang berhasil lolos dan lebih teknisnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ernie selaku koordinator untuk program praktis mengajar di UKI mungkin mohon dipersiapkan Mas Rafqi Bapak Ibu yang kami hormati kami dari Investigation Indonesia menyadari bahwa pendidikan tinggi memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SDM yang unggul kenapa? karena jangka waktu keluar dari perguruan tinggi ke dunia nyata dunia kerja untuk membangun Indonesia itu merupakan jalur yang tercepat jadi potensi kalau kita bisa benar-benar meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita dimana butuh saat ini kecepatan dalam memberikan inovasi jadi inovasi tidak hanya dalam bentuk pembelajaran tidak hanya dalam bentuk pembaktian masyarakat tetapi juga begitu banyak ruang-ruang yang dibuka dalam suatu bentuk inovasi dan dimana ekosistem itu tidak dibatasi dan inilah yang menjadi spirit atau esensi kebijakan kampus merdeka yang sudah digagas oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Bapak Nadi Makarin ada begitu banyak program yang dinamakan program kampus merdeka tapi ada satu yang memberikan ruang bagaimana ada pertemuan dunia usaha dunia industri dengan dunia pendidikan dalam menurutnya program praktisi mengajar yang sampai saat ini sudah masuk angkatan yang kedua kami bersyukur bahwa kami terus berpartisipasi pada angkatan pertama dan pada angkatan kedua juga dapat berkolaborasi lagi dengan banyak praktisi yang setidaknya mengundang lebih banyak praktisi lagi untuk mendarmabaktikan ilmu pengetahuan kompetensinya selama di dunia usaha dunia pekerjaan dunia industri untuk melakukan inspirasi dan juga melakukan pembelajaran yang tentu dengan gaya atau sel pedagogi yang berbeda daripada cara-cara yang saat ini telah terjadi di perguruan tinggi boleh next berikut adalah pimpinan Universitas Kristian Indonesia yang pertama adalah Bapak Doktor dari suara Karika Haryono SAMH tetapi yang akan menjadi in charge lebih banyak dalam program ini langsung dibawa Wakil Rektor Bidang Akademik dan Akademik eh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Akademik Bapak Doktor Kuluman Panjatan SAMH yang membawahi Bidang Akademik dan khususnya pada bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini saya pimpin bersama teman-teman berikutnya dari pendaftaran program praktisi mengajar khususnya yang kelas kolaborasi yang kita rencanakan di UKI kami ada lima fakultas yang berpartisipasi ada fakultas keguruan ilmu pendidikan fakultas sastra dan bahasa fakultas hukum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dan fakultas vokasi sebagai fakultas yang berpartisipasi ada 30 dosen yang mendaftarkan mata kuliahnya ada 30 mata kuliah yang terdaftar pada platform praktisi mengajar ada 31 rencana kelas kolaborasi dan ada 182 calon praktisi yang tertarik untuk berkolaborasi dengan aktivitas biasa boleh dimiut dulu itu ada suara bocor oke berikutnya dari 31 rencana kelas kolaborasi tersebut ada setidaknya 25 kelas yang berhasil lolos selanjutnya 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 ada 25 kelas sorry balik balik dengan 15 dosen pengampu mata kuliah dengan 24 praktisi yang moga-moga pada hadir di sore hari Bapak Ibu yang telah hadir mungkin boleh juga mengaktifkan kameranya baik kita saling kenal satu dengan yang lain berikutnya dari Fakultas keguruan ilmu pendidikan ada 9 kelas kolaborasi yang dinyatakan lolos yang sebagai berikut ada Bapak Rony Gunawan dosen pengampu di bawah program studi bimbingan konseling ada 3 mata kuliah yang dinyatakan lolos ada bimbingan dan konseling keluarga metode penelitian kuantitatif dan praktikum konseling kelompok dengan praktisi sebagai berikut yang pertama ada Ibu dike Wahyuni MPSI sebentar ada Ibu Nika Wahyuni MPSI beliau adalah seorang konseler sekolah SMP Al-Asar Sifabudi Pekanbaru 2 apa sudah bergabung Ibu? Sudah Bapak Saya Saya lihat Ibu Sudah Pak Saya sudah bergabung Selamat bergabung Ibu Nika Berikutnya Ibu Nika akan berkolaborasi dengan Parodi untuk mata kuliah praktikum konseling kelompok Salam Salam Bunika Iya Pak Salam Kenal Kemudian untuk mata kuliah Ini operaturnya kanan kiri kanan kiri coba pelan-pelan ya Oke Pak Yang ini dulu ya Pak Berikutnya Ada mata kuliah Bimbingan dan konseling keluarga kelas B reguler Ada Ibu Ardiana Kurniasari SPSI MM CRBP CPHRM Staf Bimbingan dan konseling dari PPK Petra Sudah bergabung Ibu ya Selamat bergabung Kalau praktis Mohon maaf Masih di kantor Salam Berdiana Salam Salam Kenal Berikutnya Dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif kelas A Seorang epidemiolog dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Luar biasa Pak Sahur Diman Giawa SKM Selamat sore Pak Selamat sore Salam Kenal untuk Bapak Ibu Semua Salam Pak Dirman Baik Berikutnya Untuk Mata kuliah yang diampu oleh Ibu Evie Delviana MPSI Psikolog untuk Mata kuliah Kesehatan Mental Berkolaborasi dengan praktisi Ibu Maria Goreeti Kesia Sawitri Seorang konselor sekolah DOTMU dan Learning Desainer Karikari Lab Selamat sore Ibu Maria Goreeti Selamat Tergabung Selamat sore Pak Terima kasih Berikutnya Untuk Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengapu Ibu Yustalia Wigunawati SPCMA Berkolaborasi dengan praktisi Ibu Risa Widiasworo Hartanti ESCAP dan SMKM Perawat Perioperatif dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Yogyakarta Selamat sore Ibu Risa Selamat Selamat Bergabung dari Sleman Perbiasa Mata kuliah Psikologi Pendidikan Jadi dari Mata kuliah yang saya sebutkan tadi semuanya dalam Mata kuliah di bawah Program Studi Dindingan Konsel Berikutnya Untuk Program Pendidikan Agama Kristen Untuk Mata kuliah Konseling Pastoral Diampu oleh Ibu Pendeta Esterela Itarti MTH Berkolaborasi dengan Bapak Pendeta Oktavianus Heri PNSSI Pendeta Jemaat di Gereja Kristen Jawa Bekasi Sudah Hadir Bapak Siap Mas Salam 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 Terima kasih Berikutnya Untuk Mata kuliah Konseling Pastoral Berikutnya Dalam Mata kuliah Program Pendidikan Fisika Yang Diampu Langsung Bapak Dokter Kerdin Simbolon Beliau Adalah Dekan FKIP Tapi Untuk Mata kuliahnya Di Program Studi Pendidikan Fisika Berkolaborasi Pada Mata kuliah Statistika Dasar Dengan Ibu Praktisi Dokter Masyarina Flukeria Administrasi Pemerintahan Pertanahan Jaminan Sosial Wajib Dari Badan Pusat Statik Republik Indonesia Selamat Sore Ibu Dokter Masyarina Selamat Sore Berikutnya Untuk Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup Dokter Familia Novita Siman Juntak SPMSI Beliau Adalah Kaprodi Pada Pendidikan Kimia Mengkolaborasikan Mata kuliahnya Dengan Ibu Teradria Kispa Ahli Muda Project Office Stem Cell Dan Bioteknologi Pada PT Kimia Pharma Selamat Sore Ibu Tera Selamat Sore Ibu Tera Apa Sudah Bergabung Belum Bergabung Baik Berikutnya Kita Beranjak Ke Fakultas Hukum Untuk Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Berada Di Bawah Fakultas Hukum Ada 7 Kelas Kolaborasi Yang Pertama Boleh Next Untuk Mata Kuliah Yang Saya Ampu Sendiri Ada 3 Mata Kuliah Mata Kuliah Etika Dan Tanggung Profesi Dan Dua Lagi Mata Kuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum Sebanyak Dua Kelas Next Yang Pertama Untuk Kelas Kolaborasi Ada Dua Praktisi Yang Akan Mengisi Di Kelas Etika Dan Tenggung Profesi Ada Ibu Diana Mary Christy Waka Wimbang Seorang Notaris PPAT Yang Menirikan Santor Notaris PPAT Diana Waka Wimbang Berasal Dari Minahasa Utara Apa Ibu Diana Sudah Hadir Sepertinya Belum Hadir Dan Praktisi Yang Kedua Ada Ibu Hakim Seorang Hakim Di Pengelian Negeri Pasir Pengarayan Ibu Nur Laili Rahmawati Selamat Sore Ibu Nur Selamat Sore Bapak Terima Kasih Bapak Berikutnya Untuk Mata Kuliah Berikutnya Mata Kuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum Kelas B Saya Akan Berkolaborasi Dengan Seorang Jaksa Pada Seksi Tindak Pindana Umum Di Kejaksa Negeri Malang Bapak Hanif Hartadi Selamat Sore Pak Sama Masih Bergabung Tadi Sesempat Ada Lihat Pak Hanif Beliau Seorang Jaksa Di Kejaksa Negeri Malang Berikutnya Untuk Mata Kuliah Yang Sama Tapi Kelas Berbeda Untuk Di Kelas E Saya Berkolaborasi Selanjutkan Untuk Mata Kuliah Pujor Harjo Ada Pak Jan Miko Ada Berikutnya Belum Bergabung Berikutnya Berikutnya Untuk Mata Kuliah Hukum Telematika Wah Ini Mata Kuliah Yang Sangat Menarik Hukum Telematika Nanti Nanti Akan Dikolaborasikan Dengan Praktisi Nurul Hasani Seorang Analis Kebijakan Muda Dari Badan Siber Dan Sandi Negara BSSN Selamat Sore Pak Nurul Untuk Mata Kuliah Yang Sama Hukum Telematika Dengan Dosen Pengampu Yang Berbeda Ibu Nanin Kuswidi Astuti SHMH Akan Berkolaborasi Dengan Praktisi Yang Bernama Agus Winarno Seorang Spesialis Juga Sama Dari Badan Siber Dan Sandi Negara Selamat Sore Pak Agus Oke Sudah Hadir Moga Semua Password Kita Diamankan Oleh Pak Agus Dari BSSN Berikutnya Dama Tekulian Terakhir Pada Program Studi Hukum Bapak Lona Yohanes Lengpong SAMH Pada Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Berkolaborasi Dengan Dua Praktisi Yang Pertama Dengan Bapak Doktor Arianto SAMH Seorang Mantan Satgas Tipikor Gedung Bundar Atas Sekejaksaan Di Riyad Arab Saudi Dan Bapak Tri Asnuri Herputanto Seorang Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Selamat Sore Pak Eri Dan Pak Tri Selamat Sore Mas Selamat Sore Pak Tri Pak Eri Anto Selamat Sore Mas Berbiasa Berikutnya Kita Berlanjut Ke Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yang Lolo Seleksi Sebanyak Lima Kelas Kolaborasi Agar Dipercepat Mas Yang Tiga Mata Kuliah Yang Diampu Marcella Gloria Narida Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Yang Pertama Untuk Mata Kuliah Digital Bisnis Humas Digital Pengantar Humas Untuk Mata Kuliah Humas Digital Tadi Sudah Benar Akan Berkolaborasi Dengan Bapak Hafidz Nova Isyah Vice President Corporate Communication and Stakeholder Relations Pada PT Pelindo Marriage Service Selamat Sore Pak Hafidz Berikutnya Pada Pengantar Humas Duga Banyak Dari BSSN Satu lagi Ibu Dari BSSN Ibu Liana Tasya Seorang Pengantar Humas Pada BSSN Selamat Sore Ibu Selamat Sore Bapak Berkolaborasi Dengan Ibu Marcella Dan Terakhir Untuk Mata Kuliah Kelas Digital Business Dengan Seorang Manager Pada Product Lead Internet Business Development APAC Bapak M. Dari Laksamana Putra Selamat sore Pak Dari Selamat sore Selamat malam Dan Selamat sore Selamat sore Pak Dari Pak Hafiz Dan Ibu Liana Sore Ibu Marcel Berikutnya Ada Satu Mata Kuliah Yang saya Ampuh Di Perubah Ilmu Komunikasi Pengantar Ilmu Hukum Saya Berkolaborasi Dengan Tadi Ibu Nurlai Limulan Rahmawati Hakim Pada Pada Negeri Pasir Pengarai Pengarai Saya Ada Dua Kelas Dengan Beliau Terakhir Prodi Ilmu Politik Ibu Inda Novita Sari Untuk Mata Kuliah Statistik Sosial Berkolaborasi Dengan Bapak Rangga Eka Sakti Peneliti Dari Harian Kompas Selamat Sore Pak Selamat Sore Pak Rangga Selamat Sore Semua Oke Bapak Kompas Ya Ada Dua Mata Kuliah Yang Bernaung Di Dalam MKK Atau Mata Kuliah Kebangsaan Dua Kelas Yang Pertama Untuk Mata Kuliah Kewirausahaan Yang Diampu Oleh Ibu Dr. Ernie Murniadi Akan Berkolaborasi Dengan Silahkan Dilanjutkan Dengan Bapak Jody Mulia Setia Putra Seorang Managing Partner Pada Legal Next Attorney At Law Ini Sepertinya Mahasiswanya Kelas Khusus Fakultas Hukum Ya Ibu Makanya Mengadilkan Praktisi Dari Tantor Hukum Selamat 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 for environmental law. Ada Ibu Isna, selamat sore. Salam, Salam, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Isna, sudah bergabung. Dan akan berkolaborasi juga dengan Ibu Farida Azhara. Selamat sore, Ibu Farida. Sore, Bapak. Salam kenal. Oke, sudah bergabung ya. Ibu Farida ini adalah tenaga Hali di DPR RI. Baik, berikutnya. Oh, untuk mata kulit keluarga negara tadi. Oke, berikutnya. Next. Tuh, hilang. Sebentar ya, Bapak Ibu. Operatornya mungkin lagi terputus jadinya. Ada, sepertinya tinggal dua kelas kolaborasi lagi yang belum saya umumkan. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ini internet di ruangan tiba-tiba mati. Sampai mana tadi kelasnya? Sampai di MKK tadi, Pak. Mas Raffi, di kelas MKK. Sebelumnya, sebelumnya lagi. Ini pada sibuk mordik nih kita nih, makanya operator nggak fokus. Oke, berikutnya. Jadi, sudah. Berikutnya. Masuk di Fakultas Sasra dan Bahasa. Fakultas Sasra dan Bahasa untuk mata kuliah Educational Management. Wah, jaringannya mati tuh, Mas Raffi. Mas Raffi mau mordik ke mana nih? Kayak nggak fokus. Nggak, Pak. Ini internetnya mati di ruangan, Pak. Tidak, Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk mata kuliah Educational Management, diampuk atau dikolaborasikan dengan Ibu Lendi Aulina, seorang CEO Texas English Course dan Training Center. Selamat sore, Ibu Lendi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Selamat sore, Salam kenal. Berikutnya, di Fakultas Teknik ada satu kelas yang berhasil lolos untuk mata kuliah material teknik, kalau saya tidak salah, betul, yang diampu oleh Bapak Dr. Manogari Sianturi, Kaprodi Pendidikan Fisika, akan berkolaborasi dengan Bapak Pandit Adiguna Perdana, QC Inspektor daripada PT Industri Kereta Api atau INKA Barcero. Selamat sore, Pak Pandit. Salam kenal. Selamat sore, Pak. Salam kenal. Wah, lagi di kereta ya, Pak. Baik, berikutnya, untuk kelas yang terakhir di Fakultas Fokasi, ada satu kelas yang berhasil lolos juga. kalau tidak saya tidak salah adalah mata kuliah etika keperawatan yang diampu oleh Ibu Nures Erita Sitorus M. Cap, sebaik satu kelas, yang akan berkolaborasi dengan Bapak Haris Widodo, Wakil Tim Kordik Rumah Sakit Unair, seorang peji instalasi bedah sentra. Selamat sore, Pak Haris. Selamat sore, Pak. Salam kenal semuanya. Baik, selamat kenal. Baik, terima kasih, Bapak Ibu, atas kesedihannya. Semoga-moga hasil aturan mini teka terjaga, kita saling kenal, mengenal, dapat berkolaborasi untuk tujuannya memanjukan pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya umumkan, nanti untuk secara teknis, akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ernie Murnyaki, salahku koordinator program. Oh, maaf. Tadi dari Prodi Teknik Sipil, teknik mesin ya, maaf, maaf. Bukan dari Teknik Sipil. Terima kasih koreksinya, Bapak Manogari. Saya kembalikan KMC, Mas Ravki. Oke, terima kasih atas penjelasan dan perkenalan dari Pak Aposang, Salah Raja Sinaga, selaku Kepala MBKM UKI. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh pengarahan oleh Koordinator Perguruan Tinggi PT, Ravki Semangajar, yaitu Dr. Dr. Randa Ernie Murniarti, SHMSI. Kepada Ibu Ernie, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. dan terkhusus bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kiranya hari raya besar kita nanti dapat terjalani dengan baik. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya mengucap terima kasih kepada Kepala MBKM kita, Bapak Haposan. Terima kasih, Pak, atas kolaborasi saat ini telah mengumumkan. Namun, saya tadi menyimak dengan sangat karena memang kami hanya melihat nama. Jadi, tidak terlalu kami lihat pada saat sebagai koordinator PT bagaimana lebih spek dari Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, saya berterima kasih, luar biasa. Kita plus dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk berkolaborasi mengajar dengan Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih, Bapak Ibu. Dan pada hari ini, Bapak Ibu, sebetulnya sudah ada di dalam buku panduan kita apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melaksanakannya. Pada saat ini, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah lolos di dalam kolaborasi ini, mengingat begitu banyaknya kesibukan kita masing-masing tanggung jawab utama, tapi tetap mempunyai kerinduan untuk bertanggung jawab di dalam mencegdaskan kehidupan bangsa dan mendekatkan antara dunia praktisi, dunia praktis dengan kehidupan kampus dan dunia akademisi. Terima kasih. Perkenankan saat ini, saya ingin menyampaikan sebetulnya hanya garis besar dari apa yang memang harus disampaikan kepada praktisi agar kita lebih banyak nanti berdiskusi dalam pertemuan online antara praktisi dengan dosen kolaborasi. Baik, izinkan saya share screen Bapak Ibu. mohon di backup juga Pak Akih, semoga tidak ada kendala seperti tadi. Baik, Bapak Ibu dalam praktisi mengajar ini, kita saat ini berkoordinasi secara teknis untuk para praktisi. Untuk para dosen, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan koordinasi bersama-sama. Kemudian ini kami perlu hanya mengingatkan kembali untuk praktisi, kita soroti di sini mengenai praktisi, bagaimana nanti Bapak Ibu pelaksanaan-pelaksanaan di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu ampu, mata kuliah Bapak Ibu ampu, dapat mengambil keuntungan atau kelebihan dari program praktisi ini. Ini hanya ingin menguatkan kembali pada perguruan tinggi, pada praktisi, mahasiswa maupun tempat Bapak Ibu melayani di dalam profesi Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Kemudian skemanya, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sudah ada di dalam skema ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti kolaborasi lebih dari dua praktisi atau Bapak Ibu dua praktisi mengampu satu mata kuliah dengan syarat Bapak Ibu sudah memastikan bahwa jam yang Bapak Ibu ampu adalah satu kelas kolaborasi adalah 12 jam. Bila praktisinya adalah dua, maka masing-masing enam jam. Seperti itu Bapak Ibu, kalau sudah pasti nanti bisa lebih berkoordinasi detil lagi dengan para dosen pengampu. Satu praktisi minimum enam jam dalam satu praktisi, dalam satu kelas kolaborasi. Tetapi maksimum 12 jam. Kemudian satu praktisi maksimum 36 jam dibagi menjadi beberapa kelas kolaborasi. Jadi tadi ada beberapa mata kuliah, contohnya Pak Aposan, ada di dua kelas, dan praktisinya pun berbeda-beda kolaborasinya. Selama memenuhi skema ini, itu berarti nanti dalam pelaksanaannya kita taati bersama. Kami dari koordinator perguruan tinggi nanti akan melihat, memastikan bahwa apa yang sudah disepakati ini dalam RKK yang nanti akan kami tagikan kepada para dosen pengampu, misalnya satu mata kuliah, dimanakah dosen A, dimanakah praktisi A, dimanakah praktisi B pada kelas yang ditawarkan. Ini Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pengumuman lalu dari Dikti di dalam akun kita bahwa 25 kelas kolaborasi. Dan di sini ada satu koordinator perguruan tinggi, satu koordinator dosen untuk setiap enam kolaborasi RKK, pengelola keuangan empat untuk satu pengelola untuk enam RKK, demikian juga paket operasional kita, karena 24, maka enam RKK, satu paket biaya operasional. Kemudian teknis yang akan kita lakukan, ini Bapak Ibu 14 April lalu kita sudah berkoordinasi dengan para dosen pengampu. sehingga dosen pengampu sudah punya ketentuan ataupun kepastian kapan dilaksanakan kelas kolaborasi kita. Hari ini kita melaksanakan technical meeting dengan para praktisi. Berterima kasih hari ini, sepertinya lebih dari 80% hadir semua ya Pak Haposan, kita senang, namun karena hal ini direkam, kegiatan kita direkam, sehingga nanti para kolaborator yang tidak berkesempatan hadir dapat tetap mendapatkan penjelasan ini. Nah, ini yang jelas Bapak Ibu, yang penting sekali bahwa pembukaan secara universitas nanti untuk kelas kolaborasi di Universitas Kisah Indonesia yaitu pada hari Selasa 2 Mei 2023. Jadi, maksudnya di sini adalah resmi dibuka atau resmi dapat melaksanakan itu setelah tanggal 2 Mei. Contoh, kelas kolaborasi dari Ibu Esta misalnya atau Pak Haposan adanya di tanggal 25 April diajukan. Kelas saya sepertinya di RKK yang Ibu dan Bapak lihat itu oleh praktisi kolaborasi saya itu ada tertulis 25 April. Nah, tapi karena ketentuan perguruan tinggi penyelenggara kita Universitas Indonesia diputuskan bahwa Selasa 2 Mei maka saya akan melaksanakannya setelah tanggal 2 Mei. Paham ya Bapak Ibu praktisi? Jadi nanti RKK yang sudah ada di Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu koordinasikan lagi dengan dosen pengampu bahwa setelah tanggal 2 Mei sampai kepada 30 Juni itulah nanti kelas yang dapat dipastikan dijalankan. Bolehkah berubah secara waktu? Boleh tetapi dengan terinformasi kepada pengelola di Universitas dalam hal ini tim MBKM Kemudian koordinasinya Bapak Ibu pada hari pertama kelas kolaborasi setiap dosen wajib hadir mendampingi praktisi artinya ini memang sesuatu yang sudah dilakukan dan nanti para praktisi juga dihantarkan di dalam kelas untuk dapat disepakati baik kepada praktisi maupun kepada mahasiswa keberhasilan pelaksanaan dari kegiatan kolaborasi ini sehingga RKK yang sudah disiapkan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan oleh dosen dapat lebih berkembang lagi tidak hanya mendapatkan informasi dari dosen semata tapi juga dapat dari pelaksanaan dari para praktisi dosen kolaborator menunjuk satu mahasiswa sebagai petugas kelas sehingga nanti Bapak Ibu seluruh praktisi akan dikirimkan nomor kontak dari mahasiswa koordinator teknis dari kegiatan Bapak Ibu sehingga nanti misalnya membuka Zoom atau membuka Teams mengirimkan presensi mengumpulkan presensi kemudian memfoto membuat video artinya membuatkan link itu nanti akan kami bintekkan juga Bapak Ibu sehingga para mahasiswa nanti yang dapat membantu melancarkan kegiatan pembelajaran dari Bapak Ibu praktisi semua kemudian yang ketiga para praktisi berkoordinasi dengan dosen untuk penentuan pelaksanaan perkuliahan RKK final jadi boleh berbeda secara waktu Bapak Ibu secara capaian pembelajaran tidak boleh berubah tetapi secara waktu dan kelas pelaksanaannya online luring praktek lapangan survei dan semuanya disepakati lagi setelah pertemuan ini dan kami akan merekatnya secara universitas kemudian yang keempat praktisi berkoordinasi dengan tim MBKM dalam hal teknis artinya kami tidak menutup kemungkinan apabila kesulitan berkomunikasi dengan mahasiswa misalnya atau memang terkendala jaringan berkomunikasi dengan dosen misalnya maka kami tim MBKM tim praktisi mengajar dengan senang hati kami akan membuatkan grup nanti untuk seluruh praktisi di mana nomor kontak kami semua ada di sana sehingga Bapak Ibu dalam pelaksanaannya apabila ada kendala kita bisa atasi secara bersama-sama kemudian yang harus dipersiapkan Bapak Ibu di kelas ini lebih banyak nanti dipastikan oleh koordinator mahasiswa pembendamping teknis mahasiswa teknis yang nanti akan senantiasa dipastikan oleh dosen kolaborator yaitu format presensi kelas itu akan sama misalnya Pak Heri akan ada masuk di dalam enam pertemuan maka format presensi untuk enam pertemuan linknya akan setiap pertemuan akan dikirim kepada kami jadi Bapak sebagai praktisi mohon mengingatkan juga jangan lupa karena ini nanti akan menjadi logbook Bapak Ibu yang akan kami upload kepada sistem aplikasi di dalam praktisi mengajar dua dokumentasi berupa foto saat praktisi mengajar kelas offline dan tangkap layar secara online tapi nomor tiga ini unik Bapak Ibu dokumentasi foto full body dari praktisi yang sedang mengajar jadi Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu online atau offline pada pertemuan pertemuan ada waktunya Bapak Ibu untuk sesi dokumentasi untuk pelaksanaan pembelajaran karena di sana nanti ada tanggal dan seterusnya nanti akan disimulasikan oleh Pak Rafki bagaimanakah membuat fotonya bagaimanakah membuat foto kalau online bagaimana membuat dokumen foto kalau offline ini kita secara gambaran umum saja lalu rekaman kuliah jika online ini akan tentu dibuatkan oleh mahasiswa yang akan juga nanti kita sampaikan dan rekaman mengajar beberapa menit jika kelasnya offline nanti akan kami terima dalam bentuk link ataupun langsung file videonya lalu simpan materi praktisi tersebut nanti kami memastikan bahwa PPT modul mungkin tantangan tugas rubrik atau tugas tugas online atau memang ada format-format yang Bapak Ibu berikan untuk dikerjakan oleh mahasiswa secara praktek maupun secara mandiri boleh nanti disampaikan kepada grup ataupun kepada mahasiswa ataupun kepada kami tim praktisi Bapak Ibu untuk memudahkan nanti dalam saat pelaporan secara umum maupun secara individu para praktisi Bapak Ibu ini jadwal yang ada di buku pedoman Bapak Ibu ini jadwal yang ada di buku pedoman namun ada lini masa memang yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada sosialisasi maupun Bintek Bapak Ibu mohon dipastikan bahwa perkuliahan kita ada dari 2 Mei hingga 30 Juni Bapak Ibu demikian jadi kalau di sini Bapak Ibu secara umum pelaksanaan kelas kolaborasi 16 April sampai 30 Juli ya Bapak Ibu tapi mohon dicatat kalau di Universitas Kesan Indonesia 2 Mei sampai 30 Juni seperti itu Bapak Ibu demikian alur proses Bapak Ibu ini sudah ada juga di buku panduan tapi kami memastikan kembali kita saat ini ada di dalam persiapan ini Bapak Ibu persiapan pelaksanaan kolaborasi sedangkan untuk yang sampai kepada pelaksanaan PMI dan LPDP pengajuan dana dan seterusnya ini kami masih menunggu kami masih menunggu pengarahan teknis dari Bikti Bapak Ibu jadi sampai saat ini kami masih menunggu pelaksanaannya secara detail tapi kami sudah dipandu sudah dibimbing masih dalam tahap-tahap awal nah disini Bapak Ibu kita menuju kepada pelaksanaan kolaborasi pada pelaporan ini adalah hal-hal yang kami kemukakan tadi di atas Bapak Ibu ini dokumen-dokumen ini Bapak Ibu setiap pertemuan Bapak Ibu sehingga nanti benar-benar peran dari mahasiswa yang mendukung Bapak Ibu kenapa mahasiswa karena Bapak Ibu adalah praktisi yang mempunyai tugas utama betul ya Bapak Ibu kami pun para dosen mempunyai Tridharma yang memang tetap kami mengawal perkuliahan ini ini Bapak Ibu alur proses yang terjadi di dalam perguruan tinggi setelah itu nanti pelaporan kolaborasi dosen koordinator dosen dan koordinator PT akan mengumpulkan dan merekap apa yang tadi dikumpulkan oleh para mahasiswa atau para praktisi atau para dosen pengampu yang nanti kita buatkan folder masing-masing lalu pelaksanaan Monef dan pelaksanaan PM sehingga nanti semua acara kegiatan program ini berakhir pada bulan atau awal Agustus dan akan mulai lagi untuk program praktisi berikutnya karena ini berjalan setiap semester Bapak Ibu ini sedikit saja juga sudah ada di buku pedoman inilah yang alur yang dijalani oleh para praktisi saya pikir sampai kepada proposal di upload proses review onboarding pelaksanaan kelas operasi sepertinya kita sekarang masuk kepada persiapan Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu di dalam pengajuan RKK dosen mengklik kuliah misalnya ya kelasnya Bu Erni misalnya saya klik waktu itu di aplikasi praktisi mengajar adalah kuliah tetapi setelah pelaksanaan teknikal ini kolaborasi ini kami harapkan para dosen maupun para pengampu dapat berdiskusi kembali apakah luring apakah on daring apakah memang hybrid di pertemuan mana yang hybrid boleh tetap secara detail kami akan tagihkan kepada dosen pengampu mohon kerjasamanya para praktisi untuk bisa kita memastikan bagaimana proses onboarding ini pelaksanaan kolaborasi tadi sudah pelaporan dan ini Bapak Ibu ya tentu nanti akan kami komunikasikan lagi bagaimana pelaporan kelas kolaborasi yang kami lakukan dan juga bagaimanakah mekanisme pendanaannya nanti kepada para praktisi tentu sangat berbeda Bapak Ibu mohon izin kami menyampaikan pada semester yang lalu tahun lalu Universitas Kisah Indonesia juga mendapatkan kelas kolaborasi dari 10 dosen ada dua yang mendapatkan kesempatan saat itu yaitu saya Ernie Murniarti dan Pak Haposan dan kami sudah mengalami proses ini namun ada perubahan yang signifikan betul ya Pak Haposan ada perubahan yang signifikan yang kami alami dan kami lihat berbedaannya dengan yang lalu sehingga ini saya pikir nanti alurnya sudah jauh lebih tersistem dan log book dari Bapak Ibu juga nanti lebih mudah Bapak Ibu masukkan di sistem seperti itu oh ya satu lagi Bapak Ibu dalam kelas pelaporan nanti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di setiap pertemuan itu kan sudah masuk ke kami ya Bapak Ibu direkap oleh Universitas ya Bapak Ibu namun nanti yang memasukkan atau meng-input semua proses pembelajaran itu ke sistem aplikasi praktisi mengajar adalah Bapak Ibu praktisi apa-apa yang dilakukan itu sehingga memudahkan Bapak Ibu secara administrasi jadi nanti setelah pelaksanaan dalam hal pelaporan Bapak Ibu praktisi dapat berkomunikasi dengan kami apa-apa saja yang sudah lengkap dan apa-apa saja yang harus di-upload karena nanti yang menentukan apakah logbook dari Bapak Ibu diterima ataupun masih ada perbaikan nanti akan juga ditentukan oleh dosen pengampu dan juga koordinator perguruan tinggi begitu Bapak Ibu sangat praktis kami menawarkan hal-hal yang sifatnya teknis dapat dibantu oleh tim MBKM ini lini masanya Bapak Ibu sekarang kita masuk kepada pelaksanaan kelas kolaborasi ini Bapak Ibu ya mungkin ini Bapak Ibu sudah punya Bapak Ibu namun PPT ini kalau nanti Bapak Ibu memerlukan akan kami kirimkan namun ini kami diharapkan untuk mengatakan apa yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu karena ini juga amanah dari pelaksanaan kelas kolaborasi kita ini yang larangan secara umum baik praktisi baik dosen baik mahasiswa tidak melakukan dilarang melakukan provokasi memberi informasi yang tidak benar tulisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi praktisi mengajar melakukan tindakan rasusila pengabayan kekerasan perundungan pelecehan dan intimidasi melakukan tindakan kejahatan larangan berikutnya yang nomor 4 ini yang kita titik beratkan Bapak Ibu larangan mengalihkan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam program praktisi mengajar pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari perguruan tinggi dan kermanis berdikti jadi Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu nanti sudah ada di RKK nanti yang akan kami minta kepada para dosen misalnya Bapak Tri Asnuri dari PN Yogyak sudah terjatuhal 23 Juni misalnya begitu ya Pak Tri ternyata Bapak pada hari yang sudah disepakati itu ada tugas mendadak penting misalnya dipanggil oleh Presiden misalnya atau ada kegiatan yang memang Bapak Ibu tidak benar-benar bisa melakukannya Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengalihkan kepada asisten Bapak Ibu atau jabatan lebih di bawah Bapak Ibu Pak Tri itu tidak diperkenankan yang diperkenankan adalah Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan kami dengan tim dosen kolaborasi bahwa nanti Bapak Ibu Bapak Tri berhalangan Bapak akan menyesuaikan waktu untuk kapan lagi sehingga kepada mahasiswa kami sampaikan mahasiswa sekalian Pak Tri ada panggilan mendadak dan penting maka pembelajaran kita akan dilaksanakan pada tanggal sekian jam sekian demikian kira-kira ya Pak Tri ya mohon dimaklumi tidak diperkenankan untuk dihalifkan lalai membuat laporan yang ditugaskan nah ini Bapak Ibu untuk menghindari yang kelima ini kami sudah membuat skemanya tadi ya melalui mahasiswa kami akan tagihkan mana nih linknya Pak Tri belum masuk mana nih Ibu Erita linknya praktisinya belum masuk begitu jadi nanti kita sampil saling melengkapi yang ketujuh adalah menghindari melakukan tindakan dilarang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan praktisi mengajar dan peraturan perundang-undangan kemudian praktisi juga dilarang atau tidak diperkenankan melakukan pengabayan atas aduan pihak terkait atas pelaksanaan praktisi mengajar dan memberikan tugas kepada mahasiswa program praktisi di luar kegiatan pembelajaran jadi ini maksudnya Bapak Ibu kalau ada komplain mungkin kita bisa cepat berkomunikasi mungkin ada misalnya nih dalam hal kehadiran atau apa atau memang pelaksanaan pengajaran itu saat itu ada kendala yang on the spot Bapak Ibu berkomunikasi dengan kami yang kedua ini mohon dipahami Bapak Ibu praktisi mohon bukan berarti di sini di luar kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya misalnya saya Ernie Murniarti saya selain sebagai dosen saya juga sebagai pekerja di tempat lain dos mahasiswa yang sedang ada di dalam kelas kolaborasi saya lakukan saya perintahkan atau saya arahkan untuk mengerjakan selain yang di luar selain yang sudah ditentukan di RKK itu yang dimaksudkan Bapak Ibu ya misalnya Pak Hanif karena memang mau datang ke UKI pengen datang ke UKI misalnya boleh ya Bapak Ibu nanti berdasarkan kesepakatan tetapi ada tugas-tugas Bapak yang lainnya selain kegiatan program praktisi mengajar Bapak minta dilaksanakan oleh mahasiswa nah itu maksudnya Pak ya jadi misalnya seperti itu jadi bukan yang dalam di luar RKK kemudian ini Bapak Ibu mohon izin kami juga hanya menyampaikan saja ini kami copy dari pedoman kita yaitu bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi praktisi koordinator baik koordinator PT maupun koordinator dosen maka akan ada teguran lisan peringatan-peringatan pemberhentian kepesertaan dalam program praktisi mengajar pemblokiran untuk mengikuti program MBKM berikutnya baik untuk praktisi maupun untuk perguruan tinggi saya kira yang lebih detil hal-hal yang akan dilakukan dapat kita diskusikan di dalam kegiatan ini sekian dan terima kasih kami kembalikan kepada moderator untuk Pak Raffi untuk memproses atau memandu dalam sesi tanya jawab terima kasih Assalamualaikum Shalom terima kasih atas penjelasannya dari koordinator PT Universitas Kisah Indonesia Bu Ernie selanjutnya kita mau masuk sesi tanya jawab atau mau simulasi dulu untuk bagi para praktisi buat laporannya Bu ya mohon izin mohon maaf sesi tadi yang saya jelaskan di sesi di slide itu Pak dari pengalaman-pengalaman linknya seperti apa sih logbooknya seperti apa sih linknya seperti apa membuat foto videonya mari mohon izin sebelum tanya jawab saya minta kesediaan Pak Raffi silakan Pak oke selamat sore Bapak Ibu apakah terlihat layar komputer saya terlihat 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 Pak oke yang saya tahu ini adalah aturan tahun lalu ya Bapak Ibu karena setiap tahun pastinya berbeda kebijakan dari praktisi mengajar mungkin nanti para praktisi juga akan diadakan BIMTEK dari pusatnya tahun lalu itu kebanyakan kegiatan online jadi nanti Bapak Ibu itu mengajar akan diberikan link dari dosen pengampunya entah menggunakan Teams atau Zoom nah kalau di ujung komputer bawah kita itu kan biasanya ada jam nah itu di screenshot atau biasanya para praktisi ngakalin foto di ruangan minta tolong asistennya foto yang dari belakang komputer lagi ngajar secara online nah itu logbooknya pokoknya kebanyakan link-link terus yang dikirimin di website-nya ini foto pengajaran pokoknya setiap hari setiap mengajar harus didokumentasikan bisa via jam ini tadi sama minta tolong foto asisten atau teman yang di ruangannya dan Bapak Ibu praktisi di sini akan dipandu dosen pengampu jadi dosen pengampu sebagai teman lah di dalam ruang Zoom atau kegiatan offline ini contohnya saya buat story Pak Rusdian Hafiz dia CEO dalam program Kewira Usahaan eh mata kuliah Kewira Usahaan dia menjelaskan malah di mahasiswanya itu dikasih challenge ya itu kolaborasi dosen pengampu dengan praktisi si intinya bagaimana mau mengajar ke mahasiswanya terus kalau bisa take ke akun praktisi mengajar pusat nah itu nanti biar ada serangan online-nya gitulah ke praktisinya seakan ya untuk meramaikan kegiatan terus YouTube misalkan ini contoh dokumentasi tahun lalu praktisi mengajar ini Ibu Adoniati dia dari Semarang mungkin Bapak Ibu sudah punya kontrak dengan para dosen pengampu yang saya tahu Bapak Ibu sebagian ada yang mau ke Uki nah itu sangat dinantikan kita sih Bapak Ibu mungkin di akhir mata kuliahnya sebelum bulan Juni ke Uki nah ini di fakultas hukum ketemu dekan ketemu mahasiswanya pagi sekarang sudah nggak pandemi kan jadi mungkin ya awal-awal zoom tapi ke arah offline ini Ibu Ernie sebagai koordinator terus nanti kita akan kami atur dimana kelasnya kegiatannya apa sorry nah ini dokumentasi kegiatan kita kami berharap ya Bapak Ibu bisa ke Uki selanjutnya ketika Bapak Ibu kebanyakan kegiatan online nah ini setiap rekaman kegiatan direkam nanti petugas kelas menjadi andil penting dalam mengkolek data Bapak Ibu dokumentasi link kegiatan presensi nah ini kita buat playlist praktisi mengajar tahun 2022 semua kelas terdokumentasi jadi Bapak Ibu nanti misalkan ada logbook tinggal copy link ini aja di akhir praktisi mengajar tuh nanti Bapak Ibu akan memasukkan link-link ini jadi di praktisi mengajar ngecek di pusat kalau Bapak Ibu mau lihat ngajar ngejarnya materi-materinya bisa dicek di Biro Administrasi Akademik Uki Jakarta oke cukup sekian Ibu Ernie apakah ada tambahan Ibu Bapak Ibu bertanya ya baik terima kasih Pak Rafki ini seperti apa nanti pelaporan Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu praktisi membuat video ya tidak ya Bapak Ibu link-nya juga nanti Bapak Ibu tinggal copy link-nya masukkan untuk di dalam log Bapak Ibu jadi kami memudahkan secara teknis karena kita semua yakin bahwa Bapak Ibu juga sedang aktif di dalam tugas dan perjalanan masing-masing terima kasih silakan mungkin masuk ke sesi berikutnya atau ada yang ditambahkan Pak Aposan oke langsung masa sesi tanya-jawab ya silakan Pak Rafki oke selamat sore Bapak Ibu semua sesi tanya-jawab dibuka jika ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung saja nanti akan saya langsung persilakan bertanya jadi saya dikit penambahkan ada perangkat kelas yang penting nih satu dosen pengampu mata kuliah dua praktisinya tiga petugas kelas nah tiga perangkat itu yang akan berkolaborasi nantinya oke Bu Australia terlihat bertanya selamat sore selamat sore Bu Ernie terima kasih kesempatannya mohon izin maaf saya agak batuk sebenarnya pertanyaan saya sedikit saja terkait dengan teknis tadi kan Bu Ernie menyampaikan terkait dengan perkuliahan online atau offline itu harus tangkap layar penuh atau full body begitu ya nah itu kalau online itu gimana ya Bu maksudnya full body itu itu apakah semua dari atas sampai kaki atau hanya karena saya saya pikir kalau full body untuk online itu kan hanya kita duduk di depan layar gitu ya mungkin hanya wajahnya saja yang terlihat gitu mungkin ini pertanyaan teknis terlalu simple untuk ditanyakan tapi mungkin itu bisa menjawab raguan saya kemudian untuk pedoman Ibu mohon izin saya belum mendapatkan pedoman buku pedomannya itu jika berkenan saya dikirim bisa diberi pedoman itu begitu Bu terima kasih banyak langsung saja barangkali ya Pak Ruti supaya bisa ya baik terima kasih Bu Esta saya langsung yang kedua saja Bu untuk pedoman sosialisasi PPT yang lalu kami akan kirimkan ulang ya Bu kami akan kirimkan ulang mohon mungkin karena Ibu mungkin terlalu banyak email barangkali kami memang sudah kirim baik email maupun di dalam grup praktisi tetapi tidak apa-apa kita ulang kembali karena memang ini penting Bapak Ibu nanti di grup mohon tim Pak Raki diulang kembali di kirim di grup praktisi maupun di grup dosen kolaborasi kemudian yang pertama pertanyaan Ibu adalah tadi sebetulnya Pak Raki sudah kemuka kan gini Bu kita kan Bapak Ibu praktisi mohon izin kita kan Bapak Ibu mau mengajar nih ceritanya tapi online nah mohon berkenan satu orang staff atau pihak lain dari Pak Hari misalnya yang memfoto dari samping kiri atau samping kanan yang memang terlihat Bapak Ibu artinya terlihat bodi Bapak Ibu saat mengajar kenapa? karena dikhawatirkan juga misalnya begini Bapak Ibu Bapak mengajar dari HP misalnya lalu nanti bergerak-bergerak satu yang kedua Bapak misalnya ada kesulitan nanti di dalam jaringan dan seterusnya nah tapi ternyata setelah selesai nanti itu tolong Bapak Ibu di awal ataupun di akhir Bapak Ibu difoto dari samping atau dari agak ke belakang begitu yang memang Bapak Ibu sedang mengajar jadi terlihat Bu Esta dosen praktisinya terlihat praktisinya terlihat dan layar yang sedang beliau mengajar terlihat ya tadi sudah ada sih sebetulnya nanti bisa diperlihatkan lagi untuk teknis ya Bapak Ibu nah kalau untuk yang memang offline karena misalnya mata kuliah Pak Aposan pertemuan pertama online pertemuan kedua offline pertemuan ketiga online 4-5 online dan terakhir penutupan offline tetap mengikuti acuan yang tadi seperti itu Bapak Ibu ya jadi tidak tidak artinya sepanjang Bapak Ibu mengajar itu direkam tidak hanya di foto saja nanti masuk ke dalam link yang akan memang kami nanti mengkolaborasikannya jadi pengajaran Bapak Ibu 1-6 nanti kita satukan untuk nanti Bapak Ibu tinggal copy saja linknya ke logbook Bapak Ibu sangat praktis ya Ibu Esta ya kalau yang untuk offline sudah jelas untuk yang online kalau tangkap layar kan kita begini Bapak Ibu bisa saja kita spotlight lalu kita print screen gitu ya itu sebaiknya dilakukan juga boleh tapi yang dimintakan dalam kali ini adalah yang secara penuh full body bukan full body artinya ujung kaki ujung rambut baik PPT itu maksud sorry pendoman itu maksudnya PPT yang minggu lalu itu ya yang Ibu sampaikan ke kami ya Bu atau ada pedoman lain karena kalau PPT saya sudah dapat tapi kalau pedoman dalam bentuk mungkin buku begitu saya belum dapat oh begitu Bu mohon izin saya share ya Bu nggak bisa share ya Pak ya ini Bapak Ibu ini Bu oh ini ya Bu nanti akan kami kirimkan kembali ini Bapak Ibu Ibu Esta ini apa aduh sepertinya Bapak Ibu baik praktisi maupun dosen nah ini Bapak Ibu oh ya baik terima kasih banyak tolong dikirim mungkin di room chat sekalian Pak Rafki sehingga terjawab untuk Ibu Esta dan juga Bapak Ibu praktisi lainnya ya oke Bu baik terima kasih singkat padat oke selanjutnya kepada Bu Ninin dipersilakan untuk bertanya malam terdengar Ibu terdengar ya izin bertanya Ibu saya iya izin bertanya soal mengenai kedepannya kan saya dapatnya jumat nih takutnya bertabrakan dengan jadwal sidang atau apa boleh enggak kelas misalkan bertabrakan kami ganti dengan jam yang kami sempat atau terdengar Ibu pertanyaannya Ibu iya iya Bu atau atau ataunya kami tunggu iya iya maksudnya boleh tergantikan kan jamnya sesuai dengan kami kami tetap ganti gitu jamnya atau tidak boleh sama sekali tidak boleh ada apa ya bahasanya ya dispensasi atau apapun itu itu saja Ibu terima kasih Ibu Ninin tadi sudah saya kemukakan sepertinya tadi saya mencontohkan Pak Heri atau Pak siapa tadi ya bahwa kalau memang ada kelas mendadak memang harus digantikan Bu tapi dikomunikasikan itu satu yang kedua namun di awal dalam beberapa hari ini sebelum tanggal 2 Mei mengapa kita ini karena mau libur ya Bapak Ibu ya lebaran ya puasa perayaan hari besar kita perencanaan final RKK final akan kami tagihkan kepada para dosen praktisi dosen kan ada RKK nya Bapak Ibu ya boleh disiapkan salah satu RKK saya Pak Rafki di dalam RKK yang ditawarkan di aplikasi seperti ini tapi dalam pelaksanaannya seperti ini jadi ada rencana final yang sudah Ibu sepakati dengan dosen pengampu Ibu tapi ternyata pada hari berapa hari sebelum ternyata Ibu ada hal yang mendadak Ibu tetap komunikasikan kepada dosennya dan juga kepada kami karena nanti Bapak Ibu bisa tetap disepakati kembali karena harus 6 jam sampai 12 jam tidak boleh tidak seperti itu jadi RKK 6 pertemuan maka kami pun akan minta linknya 6 pertemuan juga walaupun dalam pelaksanaannya tetap berkomunikasi kalau ada kendala contohnya seperti ini Bapak Ibu boleh langsung turun langsung ke yang jadwal itu Pak ini mata kuliah yang saya ampu ya Bapak Ibu nah ini jadi naik maaf turun sedikit supaya lihat dari atas Pak Pak Rafi iya bukan turun lagi Pak sorry sedikit lagi iya stop kebanyakan lagi turun naik Pak yes yes sedikit lagi naik sedikit lagi iya baik ini Pak Ibu jadi ini kan yang saya kirimkan di awal misalnya ini Bapak Ibu ini contoh yang lalu nah tetapi Bapak Ibu akan saya minta kami mintakan ini tanggal 2 Mei misalnya Ibu tanggal berapa terjatuh 7 Mei misalnya atau 6 Mei tetapi dalam pelaksanaan di 7 Mei Ibu ada kendala baik secara waktu jaringan maka segera berkomunikasi Bu kepada dosen pengampu dan kepada kami ya karena ada 25 kelas sehingga kita bisa antisipasi misalnya Bu saya tidak bisa mengganti hari tidak usah mengganti hari tapi saya meminta untuk menjadi sore hari misalnya selama kelas mahasiswa itu tidak berbenturan dengan kelas yang lain dan disepakati dan diketahui oleh dosen maka itu bisa dijalankan Bu karena kan Bapak Ibu kan praktisi ya jadi tentu harus mengutamakan pekerjaan utama seperti itu itu ya Bu ya fleksibilitasnya ya Bu ya baik terima kasih Terima kasih Ibu baik terima kasih atas jawaban dan arahan dari Ibu Ernie Bu Ninin apakah ada tambahan sudah cukup ya Bapak Ibu cukup Bapak Ibu saya share grup WhatsApp di kolom chat Bapak Ibu bisa klik langsung join ke grup praktisi mengajar UKI nantinya dipergunakan untuk komunikasi kita pertanyaan atau kendala atau masukan buat prosesnya kita sama-sama belajar karena ini program pemerintah pastinya ada tanggung jawab di setiap pihak yang akan menjalankan oke selanjutnya Pak Hanif silahkan Bapak Pak Hanif masih di mute kayaknya mic-nya nggak masuk tuh Pak sudah ya sudah ya tadi selamat sore sebelumnya salam kenal juga untuk para hadirin sekarang yang ingin saya tanyakan menyambung tadi beberapa pertanyaan mengenai misalnya ada halangan halangan bagi praktisi untuk mengajar yang ingin saya tanyakan mengenai jamnya karena kan kita mengatur jam ini kan masing-masing agak agak sulit ya mungkin ada batasan nggak maksudnya jamnya itu bisa mulai dari jam berapa pagi atau sampai malam paling malam jam berapa mungkin ada 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 pedoman nggak Bu ya mungkin bisa dijelaskan Bu terima kasih Bu ya terima kasih Pak Hanif untuk mengenai jam pelaksanaannya itu tetap hasil kesepakatan komunikasi praktisi dengan dosennya selama jadwal kegiatan pembelajaran mahasiswa pada jadwal di luar program ini tidak terganggu maka itu sangat diperkenankan tetapi diperlukan komunikasi Pak karena kalau nanti Bapak misalnya tidak bisa di siang hari misalnya pertemuan tiga Pak kalau satu sudah pasti ada dosennya kan Pak misalnya pertemuan ketiga Bapak daring terus tiba-tiba Bapak tidak bisa di jadwal yang sudah ditentukan terus Bapak mengadakan di jam delapan malam misalnya begitu dan dosen mahasiswanya tidak keberatan tapi berjalan tanpa sepengetahuan dosennya tanpa sepengetahuan ya oke jadi tapi ada baiknya Bapak Ibu memang kalau misalnya nih seperti saya dengan Pak Hafiz yang lalu beliau itu CEO dan mengajar dari Sweden lalu kita di sini pukul 5 sore beliau di sana sudah pukul berapa begitu jadi kita sepakati kelas itu pukul 5 sore selama 6 kali pertemuan padahal yang terjatuhal di RKK awal adalah pukul 1 siang kalau pukul 1 siang maka di sana itu jam 1 subuh mungkin sangat tidak efektif beliau berbagi cerita tentang pengalamannya kan begitu Pak ya jadi kami menyesuaikan seperti itu begitu Pak ya sangat fleksibel Pak tetapi komunikasi dan kami sangat mendukung teknis Pak jangan terkhawatir wah itu bikin link repot wah bikin gak usah Pak yang penting selama Bapak komunikasi apa kendalanya akan kami kita atasi secara bersama-sama dengan catatan materi Bapak mungkin dikirim atau bagaimanalah komunikasinya ya Pak oke ya terima kasih Pak Hanif semoga semangat dan dapat kelas lebih banyak tahun depan amin terima kasih Pak oke baik terima kasih terima kasih dari Ibu Ernie mengingat waktu sudah jam puluh setengah enam Pak Bapak Ibu ada pertanyaan kembali nanti kita bisa komunikasi di via grup mengenai kendala dan progres praktisi mengajar tidak ada oke sudah ada ya Bapak Ibu saya akan mengirimkan presensi lagi kepada Bapak Ibu praktisi dan dosen pengampung mata kuliah jika belum diisi mohon diisi oke baik selanjutnya sesi dokumentasi oke Bapak Ibu praktisi dan dosen pengampung mohon bantuannya untuk menghidupan kameranya karena ini jatuhnya rapat perdana dan arahan jadi kita butuh dokumentasi dulu Bapak Ibu Pak Hafiz lagi di kereta ya Pak ya ini sama-sama Pak oke sesi foto kita bikin dua yang pertama posenya senyum aja dulu semua ya tiga dua satu ditahan senyumnya siap mau screenshot dua layar tahan dulu dua tiga Bu Masarina Nurlayli Pak Jodi Bu Tera Pak Ali Bu Nanin apakah bisa open camp oh tidak bisa oke pose kedua kita diuki ada pose ini artinya adalah uki unggul oke Bapak Ibu praktisi sesi seperti ini tiga dua satu ditahan Bapak Ibu oke terima kasih Bapak Ibu semua dipersilakan untuk off camp lagi kita masuk ke sesi terakhir sebelum memulai mengakhiri kejadian kita pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Octavianus Harry Prasetyot kepada Bapak Pendeta Octavianus waktu yang tepat dipersilakan terima kasih Mas Rafi Bapak Ibu dan Saudara mohon izin saya membawakan Sarah Kristen mari kita bersatu di dalam doa terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini kami beroleh pembekalan para praktisi mengenai persiapan kelas kolaborasi dalam rangka praktisi mengajar khususnya diuki yang akan dimulai tanggal 2 Mei nanti apa yang yang telah kami dapatkan kiranya dapat kami serap kami tindak lanjuti kami dalami khususnya bagi kami yang baru pertama kali menjadi praktisi kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa belajar dan melaksanakan tugas kami masing-masing dengan baik berkatilah Tuhan untuk koordinator praktisi mengajar untuk para dosen pengampu untuk kami para praktisi dan juga petugas mahasiswa nantinya agar kelas kolaborasi program praktisi mengajar dari kampus merdeka ini berjalan dengan baik dengan bergairah dengan antusias untuk kemajuan bangsa dan negara kami berikanlah kesehatan bagi kami berikanlah kami semangat untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi anak-anak kami membekali anak-anak kami mahasiswa di masa sekarang dan di masa datang terima kasih ya Tuhan jikalau dalam percakapan kami ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan kiranya mengampunikan kami menyerahkan sepenuhnya aktivitas kami sore hingga malam ini ke dalam tangan pengasian Tuhan di dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa amin terima kasih baik terima kasih Bapak Pendeta Heri atas doanya Bapak Ibu dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Bapak Heri berakhir pula kegiatan sore pada hari ini jika ada kesalahan atau kelebihan mohon dimaafkan saya ucapi Assalamualaikum Wr. Wb selamat sore dan salam sehat semuanya baik terima kasih selamat sore terima kasih rekaman kegiatan ini akan di-share di grup ya Bapak Ibu ya Pak Heri ya ijin live ya Bapak Ibu ijin live ya Bapak Ibu ijin live ya Berni ya Pak Hafiz siap Hafiz ya bu Rospita miss you ijin Bapak Ibu selamat makasih Bu Ernie Pak Jatmiko selamat berlebaran iya Ibu makasih Bu ijin Bu lanjut perjalanan Bu ijin live ya nanti saya kasih link ya Pak baik ya Bu ya sama-sama ya Bu sama-sama terima kasih terima kasih